Tokoh seikor robot kucing bernama Doraemon tentu tidak asing lagi bagi banyak orang di era modern ini. Pada 6 Oktober 2013 lalu, seorang turis Cina mengaku telah menemukan sebuah patung purba dengan bentuk mirip Doraemon di Cina. Patung ini diduga merupakan susok dewa yang dipunja oleh masyarakat pada awal era dinasti Qing, sekitar tahun 1644 hingga 1912 di Cina. Berlusang pelancong, artefak tersebut ia temukan saat sedang berjalan di sebuah daerah daratan Cina. Untuk membuktikan keaslian dari artefak ini, pelancong tersebut telah memeriksakan keaslian artefak ini pada seorang pemilik toko barang-barang antik. Adanya bentuk artefak itu mirip dengan sosok Doraemon yang baru muncul tahun 1969 atau ratusan tahun sesudah dinasti Qing, Banyang. Meski banyak orang yang meragukan keaslian artefak pemuatnya, sang penemuan tetap bersikeras dan yakin bahwa artefak yang telah ditemukannya ini adalah sebuah artefak surba asli yang berasal dari dinasti Qing. Namun di Cina sendiri, kasus pemalsuan artefak kuno atau barang-barang antik bukanlah sesuatu yang aneh. Sekitar Juli 2013 lalu, pemerintah Cina berhasil mengungkap adanya sebuah museum sejumlah hasil 1 triliun rupiah yang ternyata semua artefak pajangannya adalah palsu.